hai 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 makin dibaca makin dibaca oke dulu ini bit lama Hai atau bit baru yang lu udah merasa lucu tapi emang belum sering dibawain yang mana nih yang sering dibawain atau yang baru dan belum sering dibawain tapi udah tahu lucu yang mana pernah dan itu itu terjadi sama bit baru memang makanya tadi gua nanya kalau gue itu sih selalu terjadi ketika gue open mic hampir selalu jadi gini kan gua kan kalau misalkan bikin special open mic berkali-kali kecuali keadaan kahar itu cuman tiga kali sebenarnya tapi rata-rata gua kalau bikin special open mic berkali-kali sebelum gua bawa tour tournya aja sebenarnya open mic untuk Jakarta nya gitu kasarnya Nah kalau lagi di fase-fase penulisan udah goboin 23 kali ketika gue mau buang untuk open mic keempat kalinya karena gua baca tapi tapi kok lucu ya kemarin pecah tapi aku pikir kalau lucu gitu jadi Hai gue rasa sih tuh masih di batas wajar ya kalau di komedi gym bantu enggak di komedi bantu enggak lumayan karena komedi pada orang kan setidaknya ada 10 orang yang disitu kan lu 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 boleh ngelihat Hai komentar di chat nggak 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 berdikasi ya Hai menurut gua kan komentar di chat lebih banyak jatuhnya daripada yang waktu disitu jadi bisa lihat tapi emang disini ini enggak ada open mic sama sekali Iya tapi bukan open mic kan Hai tapi komedi gym tuh bantu apa enggak sih sebenarnya gua pengen tahu deh gue beneran pengen tahu nih disini yang pernah nyobain siapa ngebantu enggak ada mulu komedi gym ada mulu itu karena cara rutin dia sebelum sekali ya sayangnya sembilan sekali ya karena komedi gym kan lu juga Hai basically manggung di depan orang yang hanya sedikitnya sedikit yaitu yang mau manggung setelah lu atau sebelum lu sama orang yang dilayarkan gitu doang kan Oh iya jadi sebenarnya kendala lu adalah karena lu ngopeng maikan jadi lu nggak tahu nih lucu atau enggak Hai gue mau nyampe ini gini Hai jawabannya itu adalah wajar Hai cuman lu mesti tahu penonton termasuk juri itu tuh idungnya tuh tajam banget dalam mencium keraguan makanya dulu suci tuh pernah ada kelas acting gua nggak tahu masih ada atau enggak enggak deh parno ya sebenarnya sih gua nggak tahu yang diajarin kenapa tapi emang harus acting sih open make aja musik acting kan sebenarnya pakai gua 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 tidak ngejudge tapi gua nggak menyarankan orang untuk open mic Hai baca bau catatan sebenarnya gua menyarankan karena bagian yang lu mesti actingin adalah hafal Hai temutnya actingin gitu nah Rio Steven rumah tubun masalah kita bilang baca jok baru dan nggak ngerasa lucu lama-lama tuh masalah yang sangat klasik Hai yang mana kalau diopernya kalau gua biasanya harus gue actingin gua pede Hai kalau aku nunggu bagi komediji itu jadi betul yakin sendiri karena karena bukan satu orang yang ini kan ada 10 ya Wah ini udah langsung iya iya bener emang ketika belum pernah dicoba sama sekali kan iya udah ya udah berarti iya tapi tapi maksudnya selama komediji nggak ada udah manfaatin karena emang dari sisi guanya terhadap sulit untuk setiap minggu Hai karena jualan tiketnya ngos-ngosan beberapa diantara yang pernah ikutan komedijim tahu kan bahwa penjualan tiket juga nggak bagus-bagus selalu gitu dan komedijim kan gua akan bayar ya atau beberapa ada yang colongan ya kemarin katanya gua penyukur langsung berangkat ya Iya tapi kan idealnya kan yang isikan dibayar sama gua kan artinya kan rugi-ruginya ada di gua nih kalau misalnya gua nggak berhasil jadi gua hati-hati banget Nah tapi kalau lagi nggak ada komedijim emang sangat wajar ketika lu nulis joke yang lu pikir lucu tapi kalau belum pernah ditetap sama sekali lama-lama ragu tapi tidak ada jalan lain menurut gua selain membohongi diri lu sendiri lucu nih anjing bener lucu gitu jatuhnya tuh lebih ke makanya ini kode kompetisi memang nah dimanapun ya lu akan tahu gua nggak tahu lu suka olahraga apa ya tapi semua olahraga yang lu lihat kadang-kadang atlet-atlet terbaik adalah atlet-atlet yang berhasil bilang sama dirinya sendiri bahwa gua atlet terbaik di lapangan ini gitu pengondisian mental tuh krusial gitu dan salah satunya adalah enggak gua bisa ini bisa nih gua emang lucu gitu jadi nggak punya jawaban lain gua Rio tapi emang lu harus mampu membohongi diri sendiri dan mungkin bagian dari apa yang kompetisi ini bisa bantu tumbuhkan dari sisi lu adalah menumbuhkan kemampuan itu skill tuh untuk membuat diri lu tetap pede membawa bahwa materi yang belum pernah lu tes Hai tapi Lord deliver itu lucu Hai karena kalau ragu kecium jangankan oleh juri manusia biasa open my juga bisa ngerasain kalau lu ragu kan kita semua tahu ini Hai kita semua ketika lagi duduk dan nonton orang lagi open mic yang open mic goyang kita ikut gitu apalagi kami penciumannya tajam lu mesti bohong sama kami mesti mampu membohongi kami tepatnya Hai dengan membuat kami yakin bahwa lu pede Hai gitu makanya kadang-kadang di kompetisi ini dari 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 audisi aja yang lolos yang pede-pede yang nggak ada beban gitu tapi yang yang berharap banyak yang sebenarnya solid ketika dia nggak berani enggak ngemampu menguasai mentalnya goyang akhirnya jadi nggak aku pilih banyak kayak gitu tuh Hai kejawab ya moga-moga ya cuman itu jawaban gue soalnya 你 hai 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 Thing